Intro Beguai Jejama Julukan Kabupaten Lampung Barat yang beribu kota di Liwa, Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan dan 132 pekon atau desa salah satunya adalah pekon pagar dewa yang terletak di kecamatan Sukau pekon pagar dewa termasuk pekon yang paling besar di kecamatan Sukau yang mana balai pekonnya terletak di pinggir jalan Liwa Ranau pekon pagar dewa 70% lahan persawahan yang terbentang luas dengan pemandangan gunung seminu dan dikelilingi oleh TNBBS Bukit Barisan Selat didominasi oleh kaum muslimin yang mana di beberapa pemangku terdapat masjid yang cukup besar masyarakat adat penduduk asli Sukau juga mendominasi penduduk setempat yang mana keramah tamahannya sangat terlihat ada beberapa persen suku Sunda Jawa dan Ogan di pekon pagar dewa ada satu SMA tiga sekolah dasar dan EMS di pekon pagar dewa terdapat pustes masrawat inap kecamatan Sukau yang juga cukup besar ada juga beberapa toko material bangunan milik masyarakat di pekon pagar dewa juga ada tempat rekreasi wahana kolam renang yang cukup terkenal di Lampung Barat yaitu wahana kolam renang berlian muda yang berada di jalan pagar dewa Lumbok Seminum di pekon pagar dewa ada juga BRI unit Sukau dan beberapa briling milik masyarakat ada Indomaret Sungai Warpuk yang juga dimanfaatkan warga setempat untuk membuat pangkalan pasir galian C milik masyarakat setempat di pekon pagar dewa hasil pertanian masyarakat beras tidak hidup pemirsa saat ini saya berada di pekon pagar dewa Ketematan Sukau Kabupaten Lampung Barat kebetulan saya hari ini adakan setiap hari berkunjung ini sudah pekon yang kedua yang tadi pekon anak kau pertama ini pekon pagar dewa di samping kita ini sudah ada PJ Pratin Pak ya iya betul Pak Bapak siapa Pak namanya Pak? Suthisna sudah berapa bulan Pak jadi PJ Pak? dari terhitung kita dilantik 27 November sampai sekarang 8 Mei berarti ada 4 bulan 4 bulan ya? 4 bulan, hampir 5 bulan bagaimana Pak jadi PJ Pratin Pak ya? sedikit dulu belakang yang awalnya dari dinas mana Pak? awalnya begini saya ceritakan cronologis ya jadi sebabnya awalnya kita diusulkan oleh salah satunya mantan Pratin Dibin Edi iya kemudian dirembung oleh LHP dan masyarakat saya dari berasal dari dinas tanaman pangan dan berpikundura oh iya dengan proses diusulkan oleh camat saya minta izin dengan kepala dinas jadi boleh cantik kemudian baru selanjutnya bisa diperlukan lagi D&D jadi yang akan diperhatikan di tanggal gue jadi itu awalnya asli saya memang penduduk padar dewa penduduk sini? iya penduduk padar dewa kalau dari wali pokokan ini rumah Bapak berapa meter? kira-kira 20, 30 meter lah oh ke arah ranau ke arah ranau 30 meter pinggir jalan Pak ya? iya pinggir jalan tentunya Bapak mungkin ada misi-misi tentang saya menjadi PC tidak kira-kira apa Pak? motivasi motivasi saya karena jabatan ini ku anggapnya amanah iya saya semaksimal mungkin memberdayakan dari melangkah dari aparatur futon artinya dari kantor bala desa dan masyarakat akan membangun kepolitis semaksimal mungkin itu pun didukung dengan ADP dan ADD Alhamdulillah sekarang ini kita sudah mulai bergerak ke pembangunan tahap 1 karena dana ADP ini juga sudah jahit kita sudah mulai jalan sudah mulai jalan nanti bisa kita lihat ke lapangan boleh oke sedikit lagi Pak Pak jadi dana desa kita ini sudah yang tahap pertama akan direalisasikan apa saja Pak? di tahap pertama ini ADP sudah jelas itu adalah gaji-gaji aparat kegiatan-kegiatan yang lain itu sudah jelas bukan dalam bentuk fisik kemudian ya setelahnya honor aparat ya aparat sudah beres itu Pak? sudah direalisasikan dibagikan ya sudah direalisasikan dengan apa adanya sesuai dengan aturan kemudian di Dede dana desa kita sudah mulai membangun untuk tahap satu ini jalan antara jalan protokol ke sekolah dasar yang selama ini memang belum dibangun jadi pembukaan badan jalan? bukan, bukan dia sudah dibangun tapi dalam arti rehal kepada masyarakat pakar dewa pada khususnya saya sekarang ini mulai selalu menerapkan mari kita bermusawarat bersama di dalam mengatasi satu masalah kemudian andai kata di satu lingkungan itu ada layak kita harus menerapkan gotong royong mari kita bangun sifat gotong royong apakah itu saluran parit atau apa atau lingkungan yang kurang bersih jadi mari kita sama-sama membangun sikap gotong royong yang sudah termasuk istilahnya menjadi warisan nenek muli yang tidak itu aja harapannya tapi dalam satu hal dimanapun itu di dalam masyarakat di pemangku saya ada sepuluh pemangku pakar dewa ini memutuskan sesuai itu harus mengalami muka rahmatan itu harapan saya jadi semua ini harus dirukung sepenuhnya oleh masyarakat jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati